Hmm, ukuran BH saya adalah Sebelum nonton, klik like Dan yang paling penting, subscribe Karena subscribe itu gratis Share ke teman-teman kalian Dan follow juga instagram kita Di Serious Channel Dan saya lah Yohanese, ditunggu Halo semuanya, kembali lagi di Serious Channel Jangan lupa untuk Subscribe di bawah ya Dan jangan lupa untuk berikan like Untuk semua video yang ada di channel ini Dan Apa ya, kalian harus share Ke teman-teman kalian, biar keseruannya Gak cuma di kalian aja, tapi teman-teman kalian juga Ngerasain serunya kayak gimana Nah, sekarang Aku sudah berada disini dengan menggunakan Baju hitam Karena ada request dari kalian Katanya, bajunya Jangan full color terus Eee Yaudah, aku bingung harus pakai Baju apa, yaudah, kalau gak full color Berarti mungkin warnanya, kalau gak putih Warna hitam, yaudah aku pilihnya warna hitam Tapi hitam juga warna ya Ngasih putih juga warna, bodo amat ya Gak ngerti Tapi kalau kata adik saya Saya harus pakai baju hitam Karena biar gak terlihat gendut Uh, sebentar Maaf guys, kalau Kersok-kersok ya Saya tidak pernah Gak kelihatan kan Nah, hari ini Kita akan membahas mengenai Ehm Kalian Membahas mengenai Tentang saya Tentang saya Dimana tentang saya ini Saya ingin kasih tau ke kalian Apa aja gitu ya Sesuai dengan pertanyaan yang sudah masuk dari kalian Ya kan, biasanya kalian tuh suka nanya tuh Tertanyaannya tuh Aneh-aneh, luar biasa Tapi saya harus tetap jawab ya Yuk, langsung aja ya Tau tentang saya Tentang saya Gak gitu ya Tau tentang saya Gak gitu juga Udah lah, abaikan Pertanyaan yang pertama Kapan mulai Berubah menjadi perempuan Setelah SMA Ya, aku pikir ini banyak yang nanya juga Pertanyaan di video berikutnya Udah ya Setelah SMA Aku memutuskan untuk Berubah menjadi perempuan Yang 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 biasa aja Ya Ya Setelah SMA Setelah SMA ya guys Kok ini ke close? Astaga maaf Terlalu banyak pergerakan guys Lanjut Apa enaknya jadi waria? Bukan gak ada enaknya sih Kan Udah deh Di video yang lalu Aku bilang Bahwa menjadi waria itu Bukan sesuatu yang enak Itu hanya Hanya apa ya Hanya memang Ya aku diciptakan untuk itu Gitu Jadi Gak ada enaknya Ya sama aja Ada sedihnya Ada enaknya juga Gitu Jadi kalau Ada temenku juga yang nanya Katanya Berarti sekarang udah bahagia dong Kalau misalnya udah kayak gitu Ya Dibilang bahagia ya Si Biasa aja ya Cuman Lebih jujur Lebih menjadi diri sendiri Yang sesungguhnya Tidak berpura-pura Menjadi orang lain Itu aja Nomor 2 Enak ya Kamu jadi waria Berarti bisa dandan Setiap hari Sumpah Kalian harus tahu Di luar sana Hey Tidak semua orang Yang seperti aku ini Suka berdandan Contohnya aku Aku itu paling benci Kalau disuruh dandan Sumpah Sumpah Demi apapun Jadi ini tuh Dandan seperti ini Ini hanya kebutuhan Untuk bekerja Biasanya Aku dandan Kalau bekerja aja Kalau gak bekerja Aku gak mau dandan Sama sekali Ke pasar Gak pernah dandan Gak pernah pakai lipstick Mau dibilang mayat hidup Juga bodo amat Gak penting Pokoknya aku tuh Ya dandan Hanya untuk Sesuatu yang khusus Kayak misal Ke acara temen Atau ke Nikahan temen Atau misal kerja Dan lain sebagainya Kayak gitu Aku baru dandan Tapi kalau misalnya Hidup yang gak ada Sangkut pautannya Dengan orang lain Aku gak mau dandan Kayak misal pergi ke pasar Kan maksudnya Gak ada apa ya Gak ada tuntutan Kayak Loh kok gak dandan Ke tempat kayak gini Gitu loh Ngerti gak sih Kemal juga gak pernah dandan Kayak ke mal yaudah Kayak pakai celana training Biasa aja gitu Bodo amat Karena ibaratnya tuh Kita yang bayar Kan Jadi aku tidak suka Dandan sama sekali Aku lebih suka skincare Kalau skincare pun Meskipun aku suka Aku tidak Termasuk kayak Oke pagi yang harus pakai ini Pagi itu Seperti yang aku bilang Bahwa aku itu cuman pakai Satu produk aja Cuma facial wash Sama Body wash Itu aja Dan itu cuman Satu produk aja Yaitu Selasop Kalian bisa cek di instagramnya Nanti Kayak gitu Yang selanjutnya Mbak Dimana tempat tinggalnya Saya tinggal di Bogor Jadi Karena Bogor itu Kebetul Rezekinya mungkin Lagi di Bogor Ya Kita kan gak tau ya Rezeki kadang tuh Aku tuh dulu Sempet pikir kayak gini Ada orang bilang Katanya Oh iya tempat tertinggalku itu Rezekinya Apa ya gini ya Kayak misal Temanku nih ya Ketemanku kan Tinggal Ada yang tinggal di Kalibata Di Kalibata itu Enak Rezekinya lancar gitu Akhirnya dia pindah ke Pokoknya Daerah Depok deh Kalau gak salah Ke daerah Depok Dan Apa ya Kayak Dia itu kayak Sering sakit Rezekinya lebih seret gitu Dulu tuh aku Terus dia bilang katanya Tempat tinggal juga Mempengaruhi rejeki Aku dulu sempet kayak Ah masa sih Itu mitos kali ya Nah tapi sekarang Aku kayak ngerasa percaya gitu Bahwa Memang sih bener juga Ternyata tempat memberikan Aspek Terhadap Rezeki kita gitu Jadi Aku sekarang Bukan percaya banget sih Tapi Apa ya Mulai Oh iya Ya juga ya Kayak gitu loh Jadi aku tinggalnya sekarang Di Bogor Tapi nanti 2021 Mungkin Paling lambat Itu aku pindah lagi Ke Jakarta Ya Dadah Bogor Love you Apa lagi ya Kak Apa sih Pekerjaan kakak Pekerjaan aku Adalah Sebagai penyanyi Jadi Kalau kalian Mau hajatan Kalian Mau hajatan yang Murah Meriah Kalian Gak usah Bingung-bingung Mau Panggil siapa Mau panggil band Apa Mau panggil Dan Au Au Aku kemarin Kecelakaan guys Tuh Mau panggil band Apa Itu langsung aja Hubungin Instagram aku Nanti sama aku Dihibur Dan beserta Teman-teman aku Yang shantik-shantik Juga pastinya Jadi ingat Untuk Langsung aja Kalau mau Hajatan apapun Bisa langsung Inbox di Instagram Aku Kita sekarang Ini Apa ya Gak jelas Gini loh Nah seperti itu Ya Ya Yang selanjutnya Selanjutnya Pertanyaannya Teman kakak Ada yang Teman normal Gak Terus Teman normalnya itu Dia merasa risih Gak sih Kalau Berteman dengan kakak Dan diliatin orang Banyak banget Malah lebih banyak Teman aku yang normal Daripada yang Seperti aku Kayak gini ya Karena Ya Karena mungkin Mereka juga Populasinya Memang lebih banyak Terus Apa ya Ya Mereka Lebih Open-minded Juga sih Mereka sama Kayak aku juga Maksudnya Pikirannya terbuka Dan Menghargai orang lain Seperti itu Jadi kalau dibilang Apakah ada Temanku yang normal Ya banyak lah Teman Perempuan banyak Perempuan banyak Teman cewek juga Banyak Kayak gitu Terus apakah mereka Merasa risih Kalau diliatin Tergantung ya Maksudnya Ada Kebanyakan Enggak Enggak merasa risih Karena mereka tahu Sebelum berteman dengan aku Pasti mereka berpikir dulu Konsekuensinya Kalau berteman dengan aku Akan seperti apa Apakah Akan Menjadi seperti apa Maksudnya Kita kan kalau berteman Pasti mikir Oh gue berteman sama dia itu Keuntungannya apa ya Kekurangannya apa Ke apa namanya ya Pasti ada Setiap orang kan punya Kekurangan dan kelebihan Dan pasti orang yang berteman Sama kita pun mikir dulu Kekurangan Yang akan menjadi teman kita Itu apa gitu Dan mereka Pasti sebelum memutuskan Untuk berteman dengan aku Sudah tahu juga Apa yang akan mereka Apa ya Apa yang akan mereka Dapatkan Atau Ya begitulah ya Nah tapi yang paling lucu Malah pas SMA Sorry sorry Bukan Pas aku mau Istilahnya Mau sekolah lah ya Mengenyang il Mengenyang pendidik Mengenyang pendidikan Asik Itu malah Banyak orang yang mau Kenal sama aku Karena Aku tanya ya Maksudnya Enggak Aku mikir Aku pertama Pas ketika belajar Aku nanya Kamu tuh Kenal sama aku Tuh kenapa Apa namanya Apa sih Kok mau sih Kenal sama aku Gitu kan Karena aku nyadar Bahwa aku tuh Seperti ini Gitu kan Terus dia bilang Kebanyakan Malah bilang gini Iya mau berteman sama kamu Soalnya kamu itu Apa ya Pusat perhatian Biar kebawa-bawa Terkenal Kayak gitu Terus aku pikir kayak Oh oke Gitu kayak gitu Kayak gitu kan Maksudnya Cuman Ya aku sih sebenarnya Terserah orang Memanfaatkan aku Untuk apapun Mereka tujuannya Untuk apapun Selagi mereka Baik sama aku Ya kenapa enggak Biar di belakang kita Bodo amat Mereka mau Mau tujuannya Apa Ibaratnya ya Asal jangan Merugikan aku Ya enggak apa-apa Kayak gitu Jadi Kalau pertanyaannya itu Banyak sekali Teman aku yang normal Berapa ukuran BH Kaka ya Kak Oh Tuhan Ukuran BH saya Ukuran BH saya adalah Tergantung sih Sebenarnya ya Maksudnya Ini pasti yang nanya Laki-laki deh Gue rasa Biasanya sih Tapi Ukuran BH ku tergantung Biasanya kan kita itu Ada ukuran banyak sekali Ada Ada USA Zeiss Ada Europe Zeiss Asian Zeiss Indonesian Zeiss Gitu kan Kayak gitu-gitu Ya jadi Beda-beda Tergantung juga Kadang kayak misal Aku makanya Kalau beli yang kayak gitu Jarang online Aku lebih suka offline Terus jadi kita bisa nyoba gitu Ukurannya ini Udah pas banget Udah pas bank Udah pas di kita Atau belum Kayak gitu Jadi Begitu Ukurannya Tergantung Biasanya Angkanya tuh kan Gak bisa memastikan Kayak misal Kadang kita tuh Beli ukuran 36 Tapi sebenarnya itu 38 Gitu kan Terus ada juga yang S, M, E, L Kayak gitu-gitulah Banyak ukuran gitu Tapi kalau misalnya Ukuran secara general Mungkin aku bilang Dari 38 Sampai 42 Begitu ya Oke Jadi aku sudah jelaskan tuh Hai yang bertanya Bahwa Ukuran BHku Atau bagi Ukuran BHku Atau Ukuran BHku Atau bagian dalamanku Seperti itu Ya jadi Yaudah lah Kalian udah tau semuanya Jadi yang mau Tanya tau Banyak lagi tentang aku Boleh subscribe Di bawah Dan kalian berikan Pertanyaan Di videonya Dan Kita nanti Dan aku akan nanti Jawab Sudah dulu Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya